Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini jangan lupa nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anda, terima kasih jadi begini ya langsung saja saya bacakan pertanyaannya terima kasih untuk jawabannya sama-sama, Alhamdulillah sekarang sudah jalan 9 bulan hari perkilaan lahirnya tanggal 6 bulan 3 dan akhir-akhir ini saya merasa seperti orang yang mau menstruasi dan tadi ada cairan putih bening yang keluar tidak putus apa itu pertanda sudah mendekati persalinan saya mohon jawabannya, terima kasih oke langsung saja pertanyaannya ya jadi ini perkiraan lahirnya itu bulan depan ya tanggal 6 terus ini akhir-akhir ini seperti orang mau men itu adalah memang pada trimester ketiga ya pada usia ke-9 bulanan itu memang seperti itu kadang punggung sakit seperti itu terus terjadi kontraksi ya jadi perutnya itu kencang terus lemas kencang lemas kencang lemas seperti itu terus agak sakit dikit itu dinamakan kontraksi ya jadi itu normal itu adalah kontraksi bohongan ya jadi istilahnya itu hispalsu ya jadi kontraksi bohongan jadi itu adalah pada saat usia kehamilan 9 bulan memang begitu ya seperti kontraksi seperti sakit ya saat kontraksi itu agak sakit terus kemudian hilang agak sakit hilang seperti itu ya tetapi masih jarang ya kalau belum waktunya kalau memang benar-benar sudah waktunya itu kontraksinya itu semakin sering semakin sering sakitnya itu semakin sering seperti itu itu adalah tanda-tanda mau melahirkan seperti itu tanda-tandanya yang lain apa keluar lendir ya cairan putih bening yang keluar gak putus ini maksudnya mungkin kemungkinan lendir-lendir itu bisa saja menjelang persalinan itu keluar lendir-lendir seperti itu memang itu adalah tanda-tanda mendekati persalinan seperti itu kadang keluar lendir seperti itu kalau sudah waktunya waktu persalinan itu bahkan bisa keluar lendir bercampur darah seperti itu ya terus terjadi kontraksi seperti itu yang semakin lama semakin kuat itu adalah tanda-tanda dari persalinan ya kadang punggungnya itu sakit seperti itu ya jadi yang terutama itu kontraksi ya terjadi kontraksi yang makin lama semakin sering ya seperti itu terus lendir dan darah seperti itu terus terjadi pembukaan ya karena pada saat kontraksi sakit itu menyebabkan terjadinya pembukaan seperti itu ya jadi ini ibunya bisa dipakai untuk berjalan-jalan ya jalan-jalan nanti agar persalinannya itu bisa normal dan juga senam hamil ya senam hamilnya juga jangan lupa seperti itu terus kemudian jangan lupa diperhatikan juga ya tetap diperhatikan kisinya oke sekian dulu jawaban dari saya maaf ada tambahan apabila nanti mengalami hal seperti tanda-tanda persalinan seperti yang saya sebutkan ya kontraksi semakin lama semakin kuat terjadi ada lendir darah seperti itu ada pembukaan seperti itu ataupun ada keluar cairan ini tidak disebutkan cairan putih bening banyak atau sedikit kalau cuman putih bening sedikit kayak lendir itu tidak apa-apa tetapi kalau cairannya itu banyak itu harus segera diperiksakan ya harus segera kontrol seperti itu untuk mengantisipasi karena kadang persalinan itu bisa maju satu minggu ataupun mundur satu minggu jadi ini perkiranya itu bulan tiga bulan tiga tanggal enam itu bisa maju ke akhir Februari ataupun bisa mundur ke Maret tanggal 10 11 12 seperti itu oke sekian jawaban dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye